Intro Shalom adik adik Kurang semangat, kurang semangat sekali lagi sekali lagi Shalom adik adik Oke, selamat datang di IRC Kids Church Online Kalian, apakah sudah siap untuk beribadah? Oke, kalau sudah siap untuk beribadah, kakak minta semuanya Jangan makan, jangan minum, apalagi jangan bercanda Dan juga, jauhkan gadget kalian agar kita fokus untuk beribadah Kakak minta juga untuk ajak kakak, kakak adik kalian, papa mama, dan teman-teman kalian untuk beribadah bersama Yuk, kakak sekarang mau tanya nih Bulan lalu bulan apa? Betul, bulan lalu bulan Maret Sekarang kita memasuki bulan April Yuk Masih di tema tahun ini adalah Bangkit, jadilah pemenang Dan tema bulan ini, tema bulan April Adalah Winning for his glory Atau menang untuk kemuliaannya Yuk, coba kakak mau lihat nih Muka-muka kalian yang semangat untuk beribadah Coba senyum kasih lihat kanan kirinya Yuk, kita harus semangat beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Nah, adik-adik di minggu yang pertama ini Temanya adalah menang melawan diri sendiri Hah, gimana tuh caranya melawan diri sendiri? Terus gimana caranya untuk menang? Kita akan mengambil kisah dari Elia berdoa dan api turun Bible fact minggu ini adalah Elia adalah seorang nabi pemberani Ia kemudian berani menghadapi Raja Ahab Dan menantang untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan para nabi Dari Dewa Baal di Gunung Karmel Elia mampu menunjukkan kebesaran Allah Dengan memohon agar Allah menurunkan api untuk membakar korban pesembahannya Setelah peristiwa itu, kalian tahu apa yang terjadi? Hmm, hujan turun atas Israel Orang Israel menyaksikan sendiri Allah yang sebenarnya yang telah membebaskan mereka dari mesin Nabi Elia mengajak orang Israel untuk berhenti menyembah Dewa Baal Dan kembali untuk menyembah Allah yang sesungguhnya Yuk adik-adik, mau tahu nggak lebih banyak lagi tentang kisah dari Nabi Elia? Oke, makanya kalian semua harus mengikuti ibadah ini dari awal Sampai akhirnya dengan sungguh-sungguh Dan juga kalian harus ajak papa mama, adik-adik, kakak-kakak kalian Atau teman-teman kalian untuk beribadah bersama Yuk, kita akan berdoa Kakak minta semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya Ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu hari ini Sekarang kami ingin beribadah Kiranya Tuhan pimpin ya ibadah kami dari awal sampai akhirnya Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Let's praise and worship Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Luar biasa Luar biasa dong Apa kabar nih Kak Amel? Baik, apa kabar Koli? Kira ada teman baru loh Kak Amel Kak Amel lihat gak? Lihat dong Aduh, kenalan dong Ganteng namanya siapa? Halo teman-teman Nama saya Ezra Hai Ezra Oke Ezra udah siap? Sudah Mau moji Tuhan? Sudah Salam Kak Amel, salam Kak Glory disini Oke Teman-teman rumah udah siap semua dong Pastinya Yuk kita bangkit berdiri Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus Tunggu tangannya ya Geraking badannya Kita mau nanya lagu Jangan lelah Jangan lelah Berkerja yang ladangnya Tuhan Rau kudus yang di kekuatan Yang mengadam dan menopat Tidak ada lelah Tidak ada lelah Berkerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Dan segalanya Ratakan tanah Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi setia dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi setia dibangun Menjadi setia dibangun Di atas dasar iman Menyanyikan dari awal ya Katakan Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Rau kudus yang di kekuatan Yang mengajar dan menopat Tidak ada lelah Tidak ada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Ratakan tanah Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi setia dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi setia dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi setia dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi setia dibangun Di atas dasar iman Menjadi setia dibangun 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 Di atas dasar iman Haleluya Beri kuliah buat Tuhan Haleluya Masih semangat adik-adik? Masih dong Masih dong Masih dong Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik Kita mau mendengarkan firman Tuhan Sekarang adik-adik boleh kembali duduk Yuk masih sikap Berdoa Yuk sekarang adik-adik boleh silahkan duduk lagi yuk Kita mau dengerin firman Tuhan Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan yuk adik-adik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tak pernah kau lepaskan Tak pernah kau lepaskan Dari kasih Lewat lembah gelap Lewat lembah gelap Kau temani aku Rohmu Rohmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapakak kau mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Kau akan tenang bersamamu Kau akan tenang bersamamu Kau lepaskan Dari kasih Dari kasihmu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapakak kau kebaikanku Kau akan tenang bersamamu Bapak kau kebaikanku Bapak kau kebaikanku Bapak kau kebaikanku Kau akan tenang bersamamu Bapak kau kebaikanku Bapak kau kebaikanku Bapak kau kebaikanku Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tersama-sama Menalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak melalir Menalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Ku kan tenang Bersamamu Bapak Ku kan tenang Bersamamu Bapak Haleluya Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan Yesus Ya adik-adik sekarang ikutin kakak berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Untuk hari ini Kami boleh Kami boleh Beribadah Beribadah Kepadamu Kepadamu Tuhan Tuhan Kami sudah bersorak-sorai Kami sudah bersorak-sorai Sekarang kami Sekarang kami Mau Mau Mendengarkan Mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan Tuhan Urapi ya Tuhan Urapi ya Agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan secara husu yang fokus juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru. Hari ini kakak tetap bersuka cita, kakak masih semangat dan kakak percaya. Semua kamu yang ada di rumah juga masih semangat ya. Kita sudah masuk di bulan yang baru yaitu di bulan April. Nah di bulan ini kita juga sudah mengerayakan yang namanya Jumat Agung. Mengingat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita mau belajar tema yang baru, pelajaran yang baru dari firman Tuhan di bulan ini. Yang akan diberikan tema sama kakak nih untuk bulan ini. Tema bulan ini adalah Winning for His Glory. Artinya apa kak? Kita menang menjadi anak-anak, umat-umat pemenang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita menang atas sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Nah ada beberapa cerita yang akan disampaikan oleh kakak dan kakak-kakak yang lain nanti setiap minggunya yang berhubungan dengan tema ini. Tapi kakak akan sampaikan untuk minggu pertama dulu nih. Kita mau belajar satu kisah, satu peristiwa di mana kita bisa menang. Yang pertama adalah menang terhadap diri sendiri dulu nih kak. Emangnya kita melawan diri sendiri kak? Emangnya kita bisa melawan hidup kita sendiri? Ya, kadangkala sebelum kita berperang melawan banyak hal ya. Kita juga harus berperang dulu melawan diri sendiri. Kadangkala diri kita yang bisa mengalahkan kita sendiri adik-adik. Nah, contohnya apakah? Oke kita akan belajar sama-sama nanti dari kisah yang luar biasa dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Raja-Raja. Satu Raja-Raja Pasaran yang ke-18. Tapi sebelum kakak masuk cerita itu kakak mau tanya seperti ini. Siapa yang di sini pernah bertengkar atau berantem tidak mau ngalah sama sesuatu? Misalnya kamu berantem sama adik atau kakak di rumah. Berantem karena apa kak? Berebutan. Berebutan mainan, berebutan nonton TV, berebutan main game dan kamu gak mau ngalah. Akhirnya jadinya berantem. Pertanyaannya gini adik-adik. Kalau kamu tidak mau mengalah atau bertengkar, keadaannya adalah bagaimana? Kamu menjadi baik sama adik kamu, saudara kamu atau malah menjadi musuhan? Pasti jawabannya adalah kamu akhirnya menjadi musuh, bukan menjadi baik. Kalau bertengkar gak mau ngalah, mau menang sendiri, pasti kamu menganggap orang yang bertengkar dengan kamu adalah musuh kamu. Sehingga kamu tidak berdamai hidup dengan teman kamu seperti itu. Nah itu perbuatan yang baik gak kak? Oh gak baik. Karena itu sikap yang tidak bisa menang atas diri sendiri. Nah kakak punya satu kisah yang diambil dari kitab Satu Raja-Raja Pasal 18. Suatu kali di satu bangsa, di negeri Israel, sedang terjadi yang namanya keadaan yang sangat-sangat tidak enak adik-adik. Terjadi kekeringan di seluruh negeri, orang-orang kelaparan, tidak ada air, tidak ada makanan, banyak orang yang akhirnya sakit mati karena kelaparan. Bahkan bukan cuma manusia saja yang mati, binatang-binatang pun mati, tumbuh-tumbuhan mati karena peristiwa ini. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Kenapa Tuhan berikan peristiwa seperti ini terjadi adik-adik? Karena mereka mulai hidup jauh dari Tuhan. Sampai suatu kali Tuhan memanggil orang pilihannya, nabinya Tuhan yang menjadi utusan Tuhan untuk mengabarkan berita perintah yang akan Tuhan sampaikan kepada bangsa ini, yaitu nabi Elia. Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk menghadap Raja Ahab yang berkuasa pada waktu itu. Ketika Elia masuk ke dalam istana Raja dan Raja melihat Elia datang, Raja mulai merasa kayak ada masalah di depan matanya ya. Raja Ahab berkata seperti ini, kamu mau ngapain? Kamu ini selalu membuat masalah di sini. Apa yang mau kamu lakukan di sini? Tapi Elia dengan berani, dengan sikap yang baik dia mulai menatap Raja dan berkata bahwa kamu telah menolak Tuhan dan kamu telah menyembah berhala. Kamu tidak lagi menyembah Tuhan sehingga bangsa ini akhirnya menyembah berhala juga. Sampai suatu kali Tuhan memerintahkan untuk Raja Ahab dan nabi-nabi palsunya pergi ke atas gunung Karmel untuk membuktikan siapa Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Apakah Tuhan yang disembah oleh Raja Ahab dan nabi-nabinya atau Tuhan yang dipercaya oleh nabi Elia. Sehingga mereka akhirnya pergi ke atas gunung Karmel dan mulai melakukan persembahan kepada Tuhan yang masing-masing. Elia mengalah. Elia menyuruh Raja Ahab dan nabi-nabinya untuk pertama kali mempersembahkan korban. Mereka menyusun batu-batu yang menjadi sebuah mezbah di mana di atas batu itu nanti akan diletakkan korban. Tapi korban yang diletakkan di atas mezbah adalah korban bakaran yang di mana korban itu harus terbakar. Syaratnya apa adik-adik? Tidak boleh bawa api. Minta sama Tuhan yang kamu sembah untuk menurunkan api. Apakah Tuhan yang kamu sembah bisa dengar doamu? Atau tidak? Apakah Tuhan yang disembah atau Baal yang disembah oleh Raja Ahab bisa membuktikan dirinya ada dan berkuasa? Elia akhirnya memberikan kesempatan dulu. Dia mengalah sampai akhirnya nabi-nabi palsu Raja Ahab mulai melakukan ritual-ritual yang mereka biasa lakukan untuk memanggil dewanya. Mereka mulai menyusun mezbah korban bakaran. Mereka mulai meletakkan korban di atas batu untuk dipersembahkan. Dan mereka mulai berkelilingi, mengelilingi mezbah itu dan berdoa, meminta, berteriak, berseru kepada Tuhannya. Sehingga waktu terus berlalu, jam terus berlalu mereka berdoa tapi tidak ada satupun atau sedikitun bukti bahwa Dewa atau Baal yang disembah mereka itu memberikan api untuk membakar korban persembahan mereka. Sampai mereka stres, mereka mulai gila, mereka mulai menyakiti diri sendiri. Tapi tidak ada bukti Tuhan itu yang mereka sembah bisa memberikan dirinya atau membuktikan dirinya berkuasa. Sampai akhirnya Elia ketika dia sudah mulai mengalah memberikan mereka duluan untuk memanggil Tuhannya. Tapi tidak terbukti apa-apa adik-adik. Sampai ketika waktunya giliran nabi Elia. Elia mulai maju, dia juga mulai menyusun persembahan di atas mezbah yang dibuat dari batu-batu. Dan dia meletakkan korban di atas mezbah itu dan ada hal yang dilakukan Elia yang tidak biasa adik-adik. Kalau korban mau dibakar biasanya disiram oleh minyak. Tapi kali itu Elia membuktikan kuasa Tuhan itu lebih hebat. Dia siram mezbah itu dengan air, dia membasahi sekelilingnya sehingga semuanya menjadi basah karena air. Dan ketika itu Elia mulai siap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan Elia mulai berdoa. Ketika Elia mulai berdoa, Elia berkata seperti ini. Tuhan tunjukkanlah kepada Raja Ahab dan semua nabi-nabi pasu dan kepada bangsa ini bahwa engkaulah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Dan ketika itu tidak pakai waktu lama adik-adik. Tuhan membuktikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Pada waktu Tuhan mengirimkan api dari sorga dan mulai membakar korban persembahannya Nabi Elia. Seketika itu juga korban itu dibakar oleh api Tuhan dari sorga dan korban itu menyala menjadi keperbakaran yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan Raja Ahab berserta nabi-nabi palsu yang lain mulai melihat bukti kebesaran Tuhan. Bukti bahwa Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang hidup. Sehingga mereka kembali hatinya tadinya tidak menyembah Tuhan, tadinya menyembah Allah yang lain. Tetapi mereka kembali berseru dan menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang benar. Nah dari peristiwa ini adik-adik kakak mau ajarkan sesuatu sama adik-adik begini. Elia mulai belajar. Elia belajar untuk mengalah terhadap diri sendiri. Elia bisa saja. Sombong, aku ini punya Tuhan. Aku ini punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang benar. Tuhan kamu itu bukan Tuhan yang benar. Sehingga Elia bisa membuktikan kekuatan Tuhan. Bisa aja dia majid duluan ya. Dia mulai bersembahkan, ini aku bukti ini. Tuhan, koklah Tuhan yang hebat. Tuhan kalian tidak hebat. Nah tapi Elia pada waktu itu mulai belajar. Dia mengalah. Dia memberikan waktu dulu kepada orang-orang yang tidak percaya. Kepada Raja Ahab dan nabi-nabi palsunya. Sehingga ketika sudah terbukti bahwa Tuhan yang mereka sembah, dewa yang mereka sembah bukan dewa yang hidup. Bukan dewa yang benar. Bukan Tuhan yang benar. Tapi Elia buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang benar. Sehingga ketika orang-orang melihat Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang hebat. Yang berkuasa dan yang hidup yang membuktikan kuasanya. Mereka kembali percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik seperti kisah Elia. Kita mau belajar gini adik-adik. Kalau kamu di dalam keadaan tertekan atau di dalam keadaan kamu harus mengalah. Jangan pernah membuat yang namanya keributan atau bertengkar. Di rumah, kita belajar dari rumah dulu ya. Kalau kamu mau melakukan sesuatu harus mengalah sama adik atau kakak kamu. Ya sudah, biarkan kakak dan adik kamu duluan. Yang melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Sama ini mau main duluan, mau nonton duluan, mau melakukan sesuatu duluan. Bila, biarkan mereka duluan. Kamu mengalah, kamu belajar mengalahkan diri sendiri. Melajar mengalahkan diri sendiri itu begini adik-adik. Kamu suka, kamu ingin melakukan ini kak. Tapi orang lain juga mau melakukan itu. Kamu harus bisa memberikan itu dulu kepada orang lain. Mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Baru kepentingan kamu. Sehingga dengan begitu kamu membawa yang namanya perdamaian. Kamu membawa yang namanya kesatuan. Tidak ada keributan. Tidak ada pertengkaran. Sehingga kamu dapat memuliakan siapa? Tuhan. Dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi anak-anak yang mau belajar mengalah. Menang terhadap diri sendiri dulu. Kamu harus melawan keinginan kamu sendiri. Ego kamu. Kamu tidak boleh egois. Kamu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tapi kamu harus belajar mengalah. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Elia pada cerita hari ini. Kakak minta semua kita juga belajar supaya kita belajar mengalah. Dan dengan kita belajar mengalah, kita bisa membawa yang namanya apa tadi? Persatuan. Kita tidak membawa keributan. Kita mempersatukan semua orang untuk hidup di dalam damai atau sukacitanya Tuhan. Yang kedua, hidup kita juga bisa memuliakan Tuhan. Dengan kita mengalah seperti Nabi Elia tadi ya. Dia dapat membuat semua orang bisa memuliakan Tuhan. Mereka melihat bahwa ada Tuhan di dalam diri kamu. Kalau kamu punya kasih, kamu bisa memberi. Kalau kamu punya kasihnya Tuhan, kamu bisa mulai mengalah. Kamu belajar mengalah dan mengalahkan diri sendiri. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, kisah hari ini kita pelajari dari tema firman Tuhan di bulan ini. Yaitu kita menang untuk memuliakan Tuhan menjadi menang. Dan yang pertama kita belajar bahwa kita harus menang. Yaitu melawan diri sendiri. Supaya kita tidak egois. Kita bisa mengalah. Kita bisa mengutamakan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Kepentingan adik kamu, kakak kamu, orang tua, teman-teman, siapapun itu. Supaya kamu belajar. Memberikan diri kamu untuk dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak minta semua kita tetap belajar firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Dan terus baca firman Tuhan. Rajin berdoa. Ayat hafalan hari ini kita belajar dari kitab Yesaya ya. Yesaya 41 ayat 10. Itu dihafal bersama-sama. Dibaca terus setiap hari supaya kamu selalu ingat. Bahwa kamu hari ini sedang belajar. Bahwa kamu adalah umat-umat yang pemenang. Umat-umat yang menang bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang kuat. Oke, hari ini kakak sudah selesai. Dan kakak percaya semua kita diberkati Tuhan. Tetap cinta Tuhan. Tetap raja di ibadah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Muslimah ayat 14. Itu sebab yang dikatakan. Bangunlah hari kamu yang tidur. Dan bangunlah kita daki antara akan mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terima kasih telah menonton. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah. Sekali lagi kakak minta kita lipat tangan. Kita berdoa. Kita mau tutup ibadah kita. Dan kita juga akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kami sudah beribadah. Dan kami sudah memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami. Dan sekarang kami mau terima berkat dari Tuhan. Biar berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Diberikan kepada setiap anak-anak yang setia. Untuk mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Kemana pun mereka pergi. Mereka melangkah. Mereka keluar Tuhan sertai mereka. Kami percaya berkat Tuhan melimpat atas mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan. Sekolah mereka. Apapun yang mereka lakukan juga. Semua yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat mereka selalu berhasil. Diberkati juga keluarga mereka. Orang tua mereka. Seisi rumah mereka diberkati Tuhan. Dan biar kami semua tetap hidup di dalam kendak Tuhan. Selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.